Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Welcome back to my channel Kali ini kita akan meliput salah satu persiharian dari masyarakat kedesaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, khususnya di desa Lorulum saat bercucuk tanam, yaitu menanam tanaman strawberry penasaran seperti apa videonya? tetap stay di video ini sampai selesai Oke guys, kali ini saya berlaku-laku dengan Pak Mus namanya beliau merupakan salah satu petani yang menanam strawberry di Kabupaten Kepulauan Tanimbar khususnya di desa Lorulum dan sebelum kita melihat tanaman strawberry-nya saya ingin berbincang-bincang mungkin dengan Pak Mus selaku pemilik lahan strawberry yang ada di desa Lorulum ini Halo Pak Mus, selamat pagi selamat pagi gimana kabar? sehat? sehat oke guys, jadi ini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Pak Mus terkait dengan tanaman strawberry yang ada di lahan beliau ini tapi biasanya kalau untuk menanam strawberry kan dia butuh ketinggian yang lebih banyak rata-ratanya di atas dari permukaan laut tapi kalau kita lihat di Tanimbar khususnya di desa Lorulum ini ini sangat dekat itu jaraknya dengan pantai kok bisa strawberry-nya tumbuh subur disini? itu seperti apa tuh? sebenarnya masyarakat yang ada di Tanimbar ini bersyukur ya bahwa segala sesuatu yang ditanam disini sebenarnya dia bisa hidup karena kita itu sebenarnya cuma bisa menanam yang menumbuhkan dan membesarkan mereka itu kan bukan hak kita tapi haknya yang kuasa di sini ketinggiannya cuma 120 meter dari permukaan laut ternyata bisa tumbuh hal yang rata-rata hampir semua orang baik di Jawa ataupun di Tanimbar itu mereka rata-rata mengatakan bahwa strawberry tidak akan bisa tumbuh disini tapi terbukti strawberry itu bisa tumbuh disini dengan sama normalnya sama seperti yang di daerah Jawa bahkan juga di Maluku juga jarang ya dari seperti ini tumbuh di daerah Maluku lah ya kalau di Maluku saya tahu saya kemarin dari Kadis Pariwisata sendiri mengatakan bahwa salah satu-satunya strawberry yang ada di provinsi Maluku itu cuma berada di Kabupaten Kecilawa yang muncul satu pertanyaan dalam benak saya terkait dengan pemibitan ini kok bisa sampai stroberinya seenak ini sama seperti di daerah-daerah Jawa katakanlah padahal bibitnya boleh dikatakan ini bukan dari Jawa bibitnya dari desa Bomaki itu pun dikatakan dari Kepulauan Tanimbar ya tapi kok bisa serasa manis banget rasa stroberinya itu untuk pupuknya itu dipakai pupuk apa kalau bisa dijelaskan biar mungkin sobat-sobat itu para petani yang tertarik lah katakanlah untuk menanam stroberi nih itu pupuknya dari apa nah jadi baik begini pupuk yang digunakan untuk stroberi itu yang digunakan sama saya itu cuma satu setengah 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 per tanaman ini tidak menggunakan pupuk terus untuk ke cara tanamnya buah stroberi ini caranya itu seperti apa kalau cara penyemayan stroberi itu bukan hal yang gampang yang hal-hal yang paling susah untuk stroberi itu saat penyemayan karena biginya yang kecil penyemayanya juga pun bukan di tanah tapi semainya itu diginya itu kita bungkus dengan tisu kasih basah baru masukin di dalam pendingin sampai sudah berkecambah baru kita keluarkan di polibek kecil setelah itu kita adaptasikan dia dengan cuaca yang ada di tanimbar karena stroberi ini rata-rata dengan cuaca yang dingin sedangkan tanimbar cuacanya itu panas jadi itu harus penyesuaian harus bawa ke tempat yang panas kalau udah layu bawa masuk lagi udah layu udah itu bawa lagi ke panas lagi hampir tiga bulan setelah itu dia sudah penyesuaian dengan panas baru kita mulai tanam sampai saat ini juga pun saya belum bisa bikin rapi kebun karena bibitnya itu saya mau kembangkan tambah banyak di sini dan memang kalau ada petani yang mungkin berminat mau tanam juga pun ya untuk stroberi ini biasanya kalau dipanen itu dijual harganya kira-kira berapa kalau untuk masalah produksi itu kita belum bisa produksi karena masih perkembangan pengembangan ya jadi pengembangan stroberi untuk banyak dulu di sini jadi setiap kali orang datang ke sini cuma saya berikan peluang untuk dia makan biar rasakan nah setelah itu dia lihat ya biar rasakan karena rata-rata ada beberapa orang yang ada di tanimbar dia tidak tahu mana pohon stroberi yang bagaimana apa stroberinya itu dia berbentuk pohon apakah dia berbentuk apa jadi saya cuma bebaskan orang datang ke sini dia pada kenal dia makan saja berapa yang dia kasih sama saya ya itu sudah nanti ke depannya dulu baru kita bicara masalah harga kalau sudah apa dikembangkan baru kita bisa eh produksi untuk jual untuk saat ini ya siapa saja bisa datang sini berkunjung ke sini ingin tahu stroberinya bagaimana mau rasanya bagaimana ya saya selalu siap untuk melayani siapa saja yang datang sini bakal bantu dia juga untuk dia mau tanam juga pun saya juga akan siap oke baik berarti untuk pendidikan sampai proses tanam itu dia butuh waktu kurang lebih tiga bulan ya ya kurang lebih tiga bulan untuk penyesuaian di dengan panas saya juga pun rasa heran juga karena ya dataran yang cuma susunya juga pun panas tapi itu malah bisa turun ya saya cuma bersyukuri saja bahwa segala sesuatu yang kita tanam pasti Tuhan juga pun tidak buta untuk melihat ya itu dia yang penting harus usaha kerja keras hasil pasti tidak akan mengecewakan lah katakanlah ya guys jadi kita akan langsung untuk memasuki buah stroberi hasil dari panas yang sudah ditanam dan kini buahnya seperti ini stroberinya penasaran saya pengen makan rasanya seperti apa rasanya yang banget buah stroberinya rasanya numbuk banget rasa manisnya gak kalah jauh sama buah-buah stroberi yang ada di daerah jawa katakanlah bila sobat-sobat youtube yang ingin merasakan buah stroberi segar bisa langsung datang di kubasa lorulun area danau lorulun bertemu langsung dengan mungkin semua bagus kebetulan beliau juga tiap saat di lokasi ini anda bisa langsung datang untuk merasakan buah segar buah stroberi satu-satunya yang ada tiga buah tempat lorulun dan kini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati